Lama menjadi buruan petugas, pelaku bobol rumah dengan kerugian 130 juta rupiah berhasil diringkus setelah persembunyiannya selama 7 tahun buron di kawasan Pelaju, Palembang. Pelaku Sandi mengaku mendapat bagian 60 juta rupiah yang habis digunakan berfoya-foya selama buron. Selamat hari Pers Nasional. Semoga insan Pers di seluruh Indonesia semakin profesional, inovatif, edukatif dan objektif dalam menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat. Pers sebagai akselerator perubahan dan pemulihan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpian Maskoni, Wali Kota Pagerlang, mengucapkan selamat hari Pers Nasional tahun 2021. Dengan semangat peringatan hari Pers Nasional ini, semoga bincang PES dapat terus meneguhkan jati diri sebagai sumber informasi yang akurat dan kepercaya bagi masyarakat. Serta akan dapat selalu bersinergi dengan pemerintah dalam mendorong kemajuan pembangunan yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satreskrim Polrestabos Palembang Unit Resmob kembali mengamankan satu pelaku pencurian rumah kosong. Pelaku yang sempat burun selama tujuh tahun ini akhirnya terpaksa ditembak di bagian kakinya lantaran mencoba kabur saat hendak ditangkap. Pelaku Sandi diamankan di tempat persembunyiannya di kawasan Pelaju Palembang setelah lari di kawasan Tanjung Rajo Oganilir. Pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan boblor rumah di komplek Taman Sasana Patra, Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju Palembang. Sebelum beraksi pelaku berpura-pura bertamu. Jika rumah tersebut tidak ada pemiliknya, pelaku langsung beraksi dengan cara merusak pintu dan jendela untuk dapat masuk ke dalam rumah yang ditinggal oleh pemiliknya. Dalam aksinya pelaku membawa kabur uang tunai 60 juta rupiah dan beberapa barang berharga lainnya. Uang dan barang hasil curian lainnya telah dijual dan dihabiskan untuk berjudi, minum-minuman dan kebutuhan sehari-hari. Terima kasih. Tidak ada di rumah? Rumah kosong, Pak. Bobol? Iya, Pak. Apa yang berapa? Sudah 7 tahun yang lewat, Pak. Di mana? Di Sosana Patra, Pak. Berapa kali kalau bobol rumah? 3, Pak. Maaf? 3 kali, Pak. 3 kali. Apa yang paling itu? Duit 60 juta, Pak. Apa yang berapa ini? Habis, Pak. Poyoyah, Pak. Ini uang berapa, Pak? Uang 2, Pak. Sikai sudah ditangkep? Sudah, Pak. Modus? Modus kita apa ini? Pua-pua bertamu, Pak. Hah? Pua-pua bertamu. Pua-pua bertamu? Oh, terus? Pua-pua bertamu, terus? Yang itu, bertamu 4 bulan, Pak. Bukan, ada pura-pua bertamu, kan? Ada pemilik rumah, pasti? Iya, menaduk. Salah hukum, Pak. Kalau tidak ada orang, langsung dimasukkan, ya? Iya, Pak. Selama tujuh tahun pelariannya, pelaku berpindah-pindah tempat. Terakhir, pelaku berada di Kabupaten Oganilir untuk menghindari petugas. Pelaku mengaku sudah ketiga kalinya masuk penjara terkait kasus yang sama. Untuk kesekian kalinya, pelaku Sandi harus kembali mendekam di sel tahanan terkait kasus pencurian pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat hari Pers Nasional tahun 2021. Dan semoga insan Pers di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, bisa terus berkarya dan berkontribusi untuk membangun negeri di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga di dalam menjalankan petugas senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majurah Pers Indonesia, teruslah menjadi komponen yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami dari Bangberi Palembang mengucapkan, Selamat Hari Pers Nasional! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Sadat, selaku penasihat hukum, Ikatan Wartawan Online Sumatera Selatan. Dengan ini mengucapkan, Selamat Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2021. Tegakkan keadilan untuk para Pers di Indonesia. Semoga Pers bisa semakin maju dengan pemberitaan-pemberitaan yang bisa diakui kebenarannya. Sekali lagi, semoga media semakin profesional, berkualitas, dan mencerdaskan masyarakat.